Terus nanti nama goyanganku apa, nama panggungaku apa? Nah, nama kamu nanti nama panggungnya yang cocok itu bunga uget-uget. Terus nama panggilannya nanti goyangnya adalah goyang keken. Terus kalau selalu dipanggil, panggilnya gimana mas? Nanti gini, bunga uget-uget dengan goyang ular keken. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Aduh, aku sedem banget. Eh, sorry ya mas ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Terlalu terharum. Coba ulang lagi, ulang lagi tadi. Ah, aku malu mas. Gak apa-apa, santai aja. Gabby makin menangis jadi-jadinya saat dia mendengar Dika mengaku kalau istrinya udah pisah sama dia. Aduh, mas udah punya istri. Istri udah, tapi udah bisa. Ah, dia bilang udah bisa sama aku. Oh, enggak sih. Tak habis pikir kurangku di mana kau tegak. Udah, mas. Udah. Udah, mas. Udah, mbak Risa tolong dong, mbak Risa. Udah, mas. Udah, mas. Udah, mas. Tiba-tiba dateng Dewi ngelabrak mereka berdua. Nah loh, ini diluar skenario kita nih. Saya bingung mau ngapain. Bunga juga pasti bingung di situ. Kita langsung aja turun. Bunga bisa jelasin, bisa jelasin. Jelasin apa lagi? Enggak. Man, dia deket banget kan sama kamu masih ngapain? Kamu jangan banget. Ya iyalah, mas. Terus ini siapa, mas? Katanya gak punya istri. Emang ini siapa? Kamu siapanya dia? Eh, gue gak diambil sama lo, mbak. Emang ini siapa? Emang ini siapa? Shhh, enak. Apaan ini? Kamu ngapain, mas? Kamu ngapain kamu? Iya. Berduaan sama cewe ini. Tunggu siapa? Berduaan sama cewe ini siapa? Kau siapanya? Hah? Siapa dia, mas? Ini... Ini Dewi, Dewi. Jelasin dong, Dewi siapa? Dia ini rekan kerja aku. Dia mau... Pacar baru kan? Gak ada, gak ada pacar-macar kan? Gak ada pacar-macar. Tadi dia bilang apa? Pacar, mas. Enggak, enggak, enggak. 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 Dewi itu ngapain cer-cer masalah kamu? Lo mikir, Kak? Aku enggak tahu apa? Karena ke pacaran sama dia. Aku sudah lalu, Kak. Tapi gak ada hal bela dirinya, ya? Gak malu, gitu loh. Bangka ya bahaya pacaran. Gitu tuh gak ada pacaran. Kamu jangan bela diri, dong. Eh, enggak. Kamu jangan bela diri, dong. 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 Tidak tiba-tiba bisa jalan sama anak. Kok aja di... Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tadi cewek yang begini, kamu kenapa segoda-goda lagi sama cewek itu? Iya. Dia juga bener-bener sama cewek itu. Makanya marah. Sayang! Aku sama nama-nama-nama-nama-nama. Aku pacarnya! Bukan, bukan! Kenapaan sih kamu ngomong kayak gitu? Eh? Maksudnya kamu apa? Itu kan memang gak pacaran. Aku keselin, ya. Kecewanya segitu marahnya, deket kamu sama ngecewek penggoda kayak gitu. Ini aneh aja ya? Ya karena dia suka sama kamu, karena kamu pasti harapannya dia Kamu kenapa? Diam aja Oke, diam aja Dia di sini kita Dia di sini kita Oke, lo liat ini ya, ini ada alat pendengar Nah, lo kamu liat di sini, ditasnya dia Ada kamera itu, di sini juga ada kamera tadi Kamu di sini juga kaku Mas, sekarang aslinya kayak apa? Kegoda sama cewek-cewek cantik Dikasih yang bajunya seksi tuh gara-gara beda Ini tuh cuma urusan kerjaan, kamu jangan terlalu cemburu dong Cemburu gimana? Tangannya dipegang-pegang, cipik-cipik Goyang bareng Gak wajar lah ini Ya gak wajar lah Pastinya kan udah punya istri Enggak, aku ngejelasin dulu sama istri aku Kamu, dia siapa sih? Mas, wajar gak menurut kamu aku marah? Kamu goyang-goyang sama cewek Berkedok kamu, promotor damdut Kamu jadi bisa goyang-goyang sama cewek lain Gak kayak gitu mas, inget anak kita di rumah Aku tuh nyari uang buat kayak gini tuh Buat kamu, buat anak kita Dengan cara kayak gitu mas Goyang-goyang sama perempuan lain Perempuan seks Kamu pikir aku gak liat dari tadi Aku ngeyaksiin kamu mas Kamu cipika-cipiti sama perempuan Kamu peluk-peluk, kamu goyang-goyang Mas gak kayak gitu mas, nyari uang gak harus kayak gitu mas Kamu tanya deh semua perempuan yang ada disini Apa dia rela ngeliat suaminya kayak gitu Goyang-goyang sama perempuan Itu sejenis sama kamu, itu sejenis sama kamu, kolot Kalo cewek jaman sekarang itu ngerti dunia entertain Cewek jaman sekarang Kamu harus bisa berkembang Cewek jaman sekarang gak punya perasaan Cewek jaman sekarang sukanya godain suami orang Kayak Dewi Udah deh kamu jangan terlalu prosesnya Ya elah, jadi cerah Dewi Jangan banyak ngomong ya mbak Hargain saya lagi ngomong sama suami saya Mbak tuh siapa sih Dewi, kita gak ada hubungan Jadi kamu mending keluar deh Keluar, keluar, keluar Eh tunggu Perusahaan kita tuh belum selesai Pas kita kejar keluar Dewi itu menuju ke mobil merah Demi kaget Eh 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 Gila kamarnya Asing Ini mobil saya Mobil saya Mobil saya Mobil apa sih Mobil saya Awas Mas Jelas ya Apalagi sini perempuan Ih Awas, jangan pergi saya Udah diusinan Mobil saya Mobil saya Pelatnya jelas-jelas kok Ini usaha gak lahir saya kok Selama ini mobil gak pernah ada di garasi Mas bilang ada di bengkel lagi diperbaiki Kok bisa ada di sini Kok bisa dia yang mau naik Ini urusan kerjaan Kerjaan apa? Gak ada kerjaan yang kayak gini Sakit kamu ya Biarin Biarin Mas itu tambuan kita mas Kita kerja keras buat ini mas Mbak Dewi pergi saya suruh tim untuk ngikutin Kameran yang satu Kameran yang satu Kameran yang satu Kameran yang satu Kamu ikut aku pulang Ganti gue dari mobil kita Gue gak usah Wah kemuyang Eh eh pinggir pinggir Saya serba salah bingung nih Antara itu kan istrinya Dika ya Gabby itu Jadi dia berhak untuk bawa istrinya pulang Tapi di satu sisi Gabby adalah klien kita Yang dari tadi butuh pertolongan kita Saya takut dia diapa-apain Berlisah langsung bilang Mas, mas, sesuai naik motor mas Saya suruh naik motor Kaling-kaling ya Yaudah kita kejadian Mas, sesuai memotornya Gua gak bisa Gua gak bisa Kok lo boncek gua gak bisa naik motor? Mas Uya masa gak bisa memotor sih Gini doang Mas Uya masa gak bisa memotor sih Mas Uya Mas Uya takut bahwa motor udah gitu pegangan ke gua kenceng banget Mas Uya kok pegangannya kenceng banget Sinter saya gak konsen Mas Uya Mas Uya Mas Uya Mas Uya kalo jatuh Jangan nyalain aku ya Nanti kalo diomainin sama Mbak Astrid Jangan nyalain aku Makasih ya Akhirnya kita salip Tudika dan Gabby Dan akhirnya disitu kita labrak bersama tim Mas Uya Mas Uya udah Mau njelasin semuanya ke aku Ini gara-gara Kamu berdua ini Mas jelasin Mas bisa gak jelasin Mas bisa gak jelasin Diem kan Diem kan kalo ditanya Gak bisa ngejelasin kan Mas Aku gak mau ikut sama Mas Aku gak mau ikut sama Mas Karena Gabby gak mau ikut sama Dika Akhirnya gue ikutin Dika 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 ini keluar kemana bang ya Luar kemana bang Mau kemana bang Kok dia ganit baju bang? Tim kita masih mengikuti Dewi sampai dia masuk ke sebuah apartemen. Kita gak tau itu apartemen siapa. Kita ikutin Dika, dia motornya mengarah ke sebuah apartemen. Saya gak tau nih apartemen yang sama tadi dilaporkan sama tim apartemen Dewi tadi apa bukan nih? Masuk ke apartemen Basura? Nah tadi Benny bilang ikuti Dewi dia masuk ke apartemen. Iya bener 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 bener. Oh berarti dia mau nemuin Dewi? Tadi dia bilang bawa dia untuk menempungkan bisnis doang tadi kan? Iya. Oh dia jadis. Jangan jadis. Lu ikutin, lu ikutin. Lu bawa kamera. Lu ikutin dia. Kalau dia masuk ke apartemen juga. Lu ikutin masuk ke dalam. Oke oke oke. Aku aja masuk ke dalam. Gak jangan jadis. Kita liat dari sini. Ngambil itu dulu ya sekalian. Jaket gue. Ayo ayo ayo. Ayo kameranya. Masulnya suruh gue terus ikutin Dika. Sampai Dika masuk lift. Dan ternyata Dika naik ke lift lantai 19. Sama banget. Percis sama seperti si Dewi dibuat itu ke lantai 19. Bisa ngikutin. Jadi dia naik ke atas nih. Ini dia masuk. Kita gak tau nih kamar siapa. Kalau tadi sih tim kita katanya Dewi masuk ke kamar nomornya 19 AS ya. AS. Kalau emang ini ke lantai 19 juga. Berarti ya bisa jadikan kamarnya Dewi. Nantai 19 juga. Kok tidak? Dia kamarnya beda sih. Ayy. Dia bukan Dewi. Dia bukan pintu. Ya Allah. Nika. Oh Allah. Ini apa lagi. Ini apa lagi. Dewinya apa lagi. Ini beda kamar ya. Ini siapa sih. Ini siapa sih. Ini siapnya 19 AS kan. Deket lift kan. Kamar pertama deket lift. Ya tadi dia ngelewatin. Dia ngelewatin satu kamar dari lift sih. Masuk ke dalam. Perasaan tadi kata kru kita sih Dewi. Ke kamar ini. 19 AS ya sekalian itu. Jadi curiga nih. Tadi. Kerjaan suami lo nih. Promotor dangrut. Apa jangan-jangan. Kok. Ada. Nah. Mbak. Nih. Eh. Ngapain dia? Ya Risa ketauan deh. Risa. Waduh. Ini gimana nih. Duh. Bisa susulin mah. Ya udah. Ya udah. Maaf ya pak. Ya. Saya nggak. Iya. Saya nggak bakal ganggu lagi pak. Disitu gua apa. Ya udah kita kanahaha. Prowda. Prowda. Casitas. Mama. Prowda.